Morning, yuk kita update informasi terkini di Narasi Pagi bersama aku Deborah Mulya. Pertama, THR PNS bakal segera cair nih. Selain itu, ada juga himbawan presiden soal halal-bihalal. Sementara dari mancanegara, ada respons berbagai pihak soal kekerasan aparat Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Sementara dari Perang Rusia-Ukraina, ada Rusia yang mengultimatum tentara Ukraina. Dan juga ada BPS yang merilis dampak dari perang kedua negara ini. Mari kita simak informasi selengkapnya. Buat kamu yang PNS, ada kabar baik nih. Pemerintah sudah memastikan kapan THR PNS bakal cair. THR untuk PNS akan cair 10 hari sebelum lebaran. Kalau lebaran jatuh tanggal 2 Mei 2022, artinya THR bakal cair pada 22 April 2022 mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ibu Menteri bilang tahun ini THR bakal lebih besar dibandingkan nilai THR yang sempat dipotong gegara pandemi pada 2021 dan 2020 lalu. Di tahun 2022 ini, THR meliputi gaji pokok atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat, dan tunjangan kinerja atau tukin yang udah mulai dicairkan setelah sebelumnya dipangkas karena pandemi. Tapi, tukinnya baru cair 50% aja. Ya, lumayan. Dan tambahan tukin 50% ini baru berlaku untuk PNS Pusat. Sedangkan PNS di daerah tambahannya maksimal di angka 50%, tergantung kemampuan masing-masing daerah. Di 2 tahun sebelumnya, tukin tidak diberikan dalam THR karena situasi pandemi. Menurut Presiden Jokowi, tunjangan kinerja ini jadi penghargaan untuk mereka yang sudah kerja keras menangani pandemi dan buat mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk anggarannya sendiri, pemerintah mengalokasikan Rp34,3 triliun untuk THR 2022. Rinciannya Rp10,3 triliun untuk THR bagi PNS di Kementerian, TNI, dan Polri. Lalu sisa Rp15 triliun diberikan untuk ASM tingkat daerah. Ini artinya, anggaran 2022 naik Rp4 triliun dari tahun lalu. Pada 2021, anggaran buat THR mencapai Rp30,6 triliun. Yah, meskipun belum sepenuhnya pulih nilai THR-nya, semoga setidaknya menjawab kebutuhan PNS dengan pencairan 50% tukin ini ya. Lebaran udah dekat, mudik udah bisa, THR siap cair. Itu artinya siap-siap halal dihalal juga nih. Tapi, Presiden Jokowi menghimbau agar gak makan dan minum pas halal-bihalal. Eh, gimana? Imbauan ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto setelah ikut rapat evaluasi PPKM bersama Presiden Jokowi. Menurutnya, halal-bihalal harus menerapkan protokol kesehatan, sehingga warga diimbau agar tidak makan dan minum. Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal-bihalal nanti. Terutama untuk kegiatan halal-bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan dan minum. Dan makan dan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Tak cuma itu, Pak Jokowi juga meminta agar tempat hiburan dan keramaian harus menerapkan protokol kesehatan, serta menaapi kapasitas ruang. Sebab jumlah pemudik tahun ini diperkirakan cukup banyak. Survei Kementerian Perhubungan menyebut bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang digunakan untuk mudik. Perihal mudik, Jokowi mengimbau warga untuk berangkat mudik lebih awal, untuk mengantisipasi macet. Selain itu, bakal ada aturan ganjil genap, aturan satu arah, dan larangan truk masuk jalan tol. Masyarakat juga diminta agar tidak pergi ke luar negeri saat libur Idul Fitri. Soalnya, kondisi pandemi di luar sana berbeda dengan di Indonesia. Takutnya malah pas pulang, kita nanti bawa penyakit dari luar negeri. Pada rapat evaluasi PPKM, Jokowi turut memberi pelonggaran kebijakan kepada warga yang mau mudik. Menkes Budi Gunadi Sadikin bilang, anak-anak dan remaja yang mau mudik tidak wajib booster dan tes antigen. Mau dibooster juga belum boleh. Jadi akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden, ya anak-anak, remaja, kalau mau mudik, belum dibooster nggak apa-apa, nggak usah dites antigen. Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes PCR atau antigen. Asal, vaksinasinya sudah dua kali. Lebaran udah mau tiba, siap-siap ketemu keluarga. Jaga kesehatan masing-masing ya, dan jangan kendor prokes demi diri kita dan keluarga. Gara-gara bentrok antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, kini Israel menuai kecaman dari berbagai pihak. Buntut dari kekerasan aparat Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, sejumlah negara mengecam aksi Israel tersebut. Di antaranya ada China yang menyatakan rasa prihatinnya. Lewat kementerian luar negerinya, China bilang kalau kedua pihak harus mau menahan diri, sebab banyak warga sipil yang menjadi korban. Tak cuma China, Yordania juga ikut mengencam Israel. Mereka menyebut bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas korban-korban pada insiden Al-Aqsa. Yordania pun meminta dunia untuk menekan Israel agar praktik ini bisa dihentikan. Sedangkan Turki lewat Presiden Erdogan mengutuk penyerangan oleh Israel lewat cuitan di akun resminya. Gak kelupaan, pemerintah Indonesia juga menanggapi isu ini dengan keras lewat pernyataan Kemlu di Twitter. Kemlu menyebut bahwa kekerasan terhadap warga sipil tak dapat dibenarkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Selain itu, Israel juga dikecam oleh United Arab List atau UAL, partai yang ada di negaranya sendiri. Mereka mengancam akan menangguhkan partisipasinya dalam pemerintahan Naftali Bennett. UAL adalah partai yang mewakili warga Palestina untuk bergabung dengan pemerintah Israel. Mereka punya empat kursi di parlemen. Tak cuma dari negara dan partai saja, artis Bella Hadid juga ikut marah terhadap Israel di medsosnya. Dirinya mengunggah konten tentang konflik yang terjadi antara polisi Israel dengan warga Palestina. Namun pihak Instagram justru memberi sanksi shadow ban terhadap akunnya karena dianggap melanggar pendauman komunitas. Sebelumnya, polisi Israel memasuki kompleks Al-Aqsa 15 April 2022 lalu. Berdalih ingin membereskan masa yang membuat rusuh. Mereka mengklaim bahwa ada orang-orang yang melempari tembok tempat ibadah Yahudi dengan batu. Setidaknya 300 sampai 400 warga ditangkap polisi Israel. 158 warga Palestina dilaporkan terluka. 17 April 2022, polisi Israel kembali datang ke kompleks Al-Aqsa dan melakukan kekerasan lagi. Setidaknya ada 50 warga Palestina yang terluka. Konflik Rusia-Ukraina belum beres. Ini pula gak kelar-kelar insiden Israel-Palestina. Yuk damai yuk, kasihan mereka yang gak kesalah apa-apa malah kena imbasnya. Bukannya meredah, perang Rusia-Ukraina malah makin panas dikayanya. Konflik kedua negara itu memanah setelah Ukraina menenggelamkan kapal Rusia. Dan kini Rusia mengultimatum tentara Ukraina. Rusia memberikan ultimatum kepada tentara Ukraina di Mariupol untuk menyerah. Batas waktu yang diberikan Rusia adalah 17 April 2022 pukul 6 waktu setempat. Sebab Rusia mengklaim sudah menguasai hampir seluruh Mariupol dan menganggap ini sebagai kemenangan terbesar mereka selama invasi. Namun, Ukraina menolak untuk menyerah dan menyebut akan terus melawan pasukan Rusia. Wali kota Mariupol, Vadim Bochenko bilang, pihak Rusia terus menerus menyerang rumah penduduk dengan artilai berat. Penebakan terus terjadi. Ukraina mengklaim Mariupol adalah salah satu kota yang paling menderita sejak awal invasi. Presiden Zelensky menganggap Rusia ingin menghancurkan semua orang yang ada di sana. Klaim Ukraina banyak mayat berserakan di puing-puing kota. Diperkirakan ada 22 ribu orang yang tewas di Mariupol. Pabrik baja Azovstal di Mariupol disebut sebagai tempat terakhir pasukan Ukraina yang kini kalah jumlah. Rusia menduga tersisa sekitar 400 tentara bayaran Ukraina berada di dalam pabrik. Asap dan api sudah terlihat pada citra satelit dari pabrik itu. Situasi Rusia-Ukraina kian memanas. Sebelumnya pihak Rusia sempat mengklaim mereka sudah menghancurkan pabrik tank di Kiev dan fasilitas perbaikan militer di Mykolife. Dan pihak Ukraina juga mengklaim telah berhasil menenggelamkan kapal Rusia berisi 510 awak di Laut Hitam. Udah mau 3 bulan, perangnya belum juga selesai. Waduh, waduh, harga apa lagi yang naik nintar? Gak bosan-bosan deh kita doain semoga perang segera redam. Warga dunia hidup tentram. Konflik Rusia-Ukraina yang belum tuntas bikin banyak negara ketar-ketir. Di sektor perdagangan banyak banget negara yang terdampak konflik ini. Kedua negara yang sedang berkonflik itu punya peran strategis dalam pasar global. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Iwono, Rusia dan Ukraina punya berbagai sumber daya yang jadi komoditas ekspor dalam jumlah yang besar. Nah, karena terjadi perang, rantai pasokan berbagai komoditas dari kedua negara jadi terganggu. Harga komoditas yang menjadi tinggi di beberapa negara berdampak pada inflasi. Negara-negara di Sub-Sahara Afrika juga terdampak. Sebab 80% gandum mereka berasal dari Rusia dan Ukraina. Kemudian diprediksi bahwa di Timur Tengah dan Afrika Utara akan terjadi kenaikan harga komoditas. Sektor pariwisata juga bakal terdampak. Karena kedua wilayah itu merupakan salah satu tujuan wisata dari warga Rusia dan Ukraina. Tidak cuma itu, negara-negara Eropa juga terdampak dari pasokan gas alam. Sebab Rusia merupakan ekspor tirgas alam cair terbesar ketujuh di dunia. Tak cuma di Eropa, perang Rusia-Ukraina berdampak besar pada naiknya harga komoditas migas dan non-migas di Indonesia. Akibat lainnya, neraca perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina defisit 6,6 juta dolar AS pada Maret 2022. Ini diakibatkan menurunnya jumlah ekspor komoditas ke Ukraina. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Rusia pun defisit 189,5 juta dolar AS pada Maret 2022 lalu. Sebab penurunan ekspor untuk berbagai komoditas juga terjadi. Udah mau tiga bulan, perangnya belum juga selesai. Waduh, waduh, harga apa lagi yang naik nintar. Gak bosan-bosan deh, kita doain semoga perang segera redam. Warga dunia hidup tentram. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajoa. Sehat-sehat, semangat puasanya, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!